Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara warga Kelurahan Tembesi Lama, Kejamatan Sagulung, menggelar kegiatan sedekah bumi dengan memberikan hasil pertanian kepada warga sekitar. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas rizki yang didapat. Sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta, warga Kelurahan Tembesi Lama, Kejamatan Sagulung, menggelar acara sedekah bumi. Kegiatan ini merupakan acara rutin digelar setiap tahun dengan memberikan sedikit rizki hasil pertanian mereka kepada masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Matam, Amsakan Ahmad. Masyarakat berharap dengan adanya sedekah bumi tersebut, hasil yang digapai selama ini menjadi barakah. Ketua Kelompok Tani Kelurahan Tembesi Yusuf mengatakan, gelaran acara ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rezeki berupa hasil pertanian. Dia menjelaskan, semua sayuran dan buah-buahan yang disuguhkan dalam acara sedekah bumi ini merupakan hasil petani lokal dalam artian merupakan hasil tanam dari warga Tembesi Lama. Ketika bumi, yang sudah biasa kami lakukan setiap setahun sekali pas di bulan haji. Bulan haji itu ada, maksudnya ada plus haji plus berapa hari? Gak ada, itu kalau istilah orang Jawa, harinya itu di bulan haji itu dicari, ada hitungannya kalau orang Jawa, disitu ketemu dari baik, disitulah kita laksanakan. Kalau hari ini bertepatan berapa Zulhijjah Pak? Gak ada ya? Yang jelas bulan haji itu disitu dicari hari yang baik, yaitu tadi karena orang Jawa itu kan punya hitung-hitungan pasaran, disitu ketemu hari baik, disitulah dilaksanakan acara sedekah bumi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Patam, Om Sekar Ahmad dalam sambutannya mengatakan, sedekah merupakan hal baik dalam ajaran Islam dan mengandung pahala. Dengan bersedekah, rizki akan bertambah. Sedekah merupakan bentuk nyata atas rasa syukur kepada Allah SWT. Dan itu kemudian menjadi sumber kehidupan kita. Tadi Pak Ustadz sudah menguraikan secara panjang, secara lebar, secara luas tentang bagaimana kekuatan dari sedekah ini. Nah, saya mau katakan, Bu, ayatnya, firmannya mengatakan, Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah nikmatku itu. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, niscaya azabku sangat pedih. Selain acara sedekah bumi, warga juga sering mengadakan acara lain seperti pameran makanan tradisional di sini. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.